Bapak-Ibu, kita mulai di sesi pagi hari ini. Izinkan saya untuk membuka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Ibu semuanya. Selamat datang kembali Bapak-Ibu untuk di acara Industrial Expert Week. Kali ini di hari pertama ya Bapak-Ibu dan tema di sesi atau di semester ganjil 2024-2025. Kali ini adalah Organisasional Agility for Sustainable Business Performance yang diawali dengan sharing dari Open Library. Namun saya ingin menyapa terlebih dahulu, terima kasih untuk Bapak-Ibu yang sudah hadir dan terima kasih juga selamat pagi untuk Bapak-Ibu dosen di Magister Management dan juga Bapak-Ibu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Telkom University dan khususnya Bapak-Ibu pimpinan yang sudah hadir. Selamat datang dan juga Bapak-Ibu mahasiswa. Dan tidak lupa juga saya ingin menyapa pemateri kita, speaker kita di pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Lusi. Selamat pagi Ibu Ajeng. Ya, bertemu lagi ya Bu ya di semester kali ini ya Bu. Ya, aduh semoga tidak buahsen juga nih karena saya terus yang bisa. Kebetulan teman-teman lagi ini Bu, lagi keliling ke kelas juga hari ini. Pas literasi juga ada beberapa kelas. Ya, terima kasih Ibu untuk waktunya ya Bu ya di pagi hari ini nanti yang akan sharing kepada mahasiswa di Magister Management. Baik Bapak-Ibu, sebelum dimulai acaranya lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran untuk satu minggu ke depan kegiatan Industrial Expert Week dimulai dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Oke, berdoa dicukupkan. Baik, untuk acara selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University. Kepada Bapak-Ibu dimohon untuk menegakkan sandaran kursinya dan juga menyanyikan lagu bersama. Kepada operator, dipersilahkan. Indonesia Raya dan Mars Telkom Terima kasih. 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 Ya, baik. Terima kasih untuk operator. Baik, Bapak-Ibu. Kita mengabadikan momen di pagi hari ini terlebih dahulu ya. Silahkan di on camp terlebih dahulu supaya terlihat wajah cantik dan ganteng Bapak-Ibu semuanya di pagi hari ini. Oke, baik dibantu operator untuk sesi dokumentasikan Saya mulai pandu dari sini Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Baik, terima kasih Bapak-Ibu semuanya Ya Bapak-Ibu Izinkan saya untuk membacakan CV terlebih dahulu Pembicara kita di pagi hari ini Ibu Lusi Satya Kepada operator mohon di-share screen terlebih dahulu Untuk CV Ibu Lusi Oke, untuk sesi kali ini Membahas tentang reference management software ya Bu ya Menderly, e-resources dan juga similarity checker ya Bapak-Ibu Lusi Betul, Bu Ajeng Oke, baik Gimana Bu, mau dimulai langsung saja? Boleh Siap, insya Allah Mohon izin Bu, nanti kalau ada pertanyaan Apakah mau disampaikan di sesi pertanyaan Atau langsung tanya-jawab aja? Biasanya tuh Kalau boleh sih saya selesaikan PPT-nya dulu Bu Tapi nanti kalau untuk ketika praktek Kalau nanti saya di-cut Nggak apa-apa Jadi takutnya ketika praktek saya akan memperlambat Tapi nanti saya habiskan dulu PPT-nya Oke, siap Baik Bapak-Ibu Untuk pertanyaan disampaikan terlebih dahulu Melalui kolom chat ya Bapak-Ibu ya Untuk pagi hari ini Baik, tidak perlu lama-lama lagi Waktu dan layar Saya persilahkan kepada Ibu Lusi Maga Ibu Baik, terima kasih Ibu Ajeng Mohon izin Bapak-Ibu Perkenalkan Nama saya Lusi Satirnawati Dan mungkin saya akan menyampaikan terlebih dahulu ya Pimpinan dari Fakultas Ekonomi Bisnis Kemudian juga tentunya Salam hormat saya juga Untuk Ibu Siskano Kiarisanti PhD Yang Saku Ketua Pro di Program Magistri Management Yang selalu mengajak Open Library Untuk berkolaborasi Dalam kegiatan Yang merupakan annual event Tentunya ya Di Industrial Expert Week ini Dan juga Bapak-Ibu dosen Di Program Magistri Management Kemudian juga Di Rekan-rekan mahasiswa Di Pro DMM Dan mohon izin Saya Lusi Satirnawati Saya disini sebetulnya Memangkili Open Library ya Untuk lebih kepada Sharing mungkin ya Bapak-Ibu ya Karena Siapa tahu Bapak-Ibu lebih expert juga Memakai reference manager tools Untuk tugas-tugas perkuliahan Atau mungkin sudah pernah juga Sudah pernah Ketika S1 gitu ya Kemudian juga Nanti Bapak-Ibu Juga mungkin Ada yang sudah pernah Mengeksplor secara mandiri Database Ataupun resources Yang kami lenggan Di Open Library Ya Baik Mohon izin untuk memulai Dan Mohon izin untuk share screen Bapak-Ibu Sedangkan Semoga sudah terlihat jelas ya Bapak-Ibu Mohon izin untuk memulai Nah pada kesempatan hari ini Di hari Senin Yang cukup cerah ini Kalau di Bandung Cerah ya Mungkin Bapak-Ibu Ada yang sedang Tidak di Bandung Jadi pada kesempatan kali ini Kita akan Nanti mengeksplor Mengenai reference manager tools Nanti kita akan memakai Mendeley Kemudian juga nanti kita akan Mengeksplor Resources yang memang Open Library sediakan Dan bisa Bapak-Ibu Manfaatkan Insya Allah Kalau Bapak-Ibu Nanti eksplor ya Di resources Yang sudah kami Yang kami langgan itu Cukup-cukup Powerful ya Bapak-Ibu Karena kami juga sudah Selain ada Database Ibu Kemudian juga database Jurnal Kami juga melanggankan Indexer yang Cukup terkenal ya Di dunia Kami melanggankan Scopus Dan juga kami juga Melanggankan portal data Statista Dan itu Pengalaman saya Bapak-Ibu ya Itu sangat membantu Sekali gitu Bapak-Ibu Ketika perkuliahan Apalagi Di program Magister ini Baik Sekarang kita akan Membahas tentang Mendeley terlebih dahulu Namun sebelumnya Kita akan membahas Tentang manajemen situasi Terlebih dahulu Jadi Mendeley itu Atau reference manager tools Ini adalah Salah satu alat Yang memang Digunakan untuk Mengelola Referencing Kemudian juga Bisa mengelompokkan Dan juga bisa Membuatkan citasi Dan juga daftar bibliografi Bapak-Ibu Nah di Layar Bapak-Ibu bisa melihat Jenis-jenis citasi Yang biasanya Digunakan Ya Di program studi Yang ada di Tokam University Untuk program studi Social Science Bapak-Ibu bisa Menggunakan Biasanya Menggunakan EPS style Kemudian juga Untuk program-program studi Di subjek Computer Engineering Science Biasanya menggunakan Citasi Dengan IEEE style Nah Bapak-Ibu bisa Lihat perbedaannya Seperti ini Ya nanti Mendeley Ya ketika Bapak-Ibu nanti Menggunakan Mendeley Bapak-Ibu tidak perlu Menuliskan Satu persatu Ini kami Berikan contohnya Berikan contohnya Adalah dalam Bentuk citasi Dalam bentuk Jurnal ya Atau dasar bibliografi Dalam bentuk Jurnal Ya dari mulai Pengarang Pengarang juga Perlu dibalik Namanya Kemudian juga Ada Tahun terbit Judul artikelnya Judul jurnalnya Kemudian Dan lain sebagainya Ada volume Isu dan lain sebagainya Ini tidak perlu Dituliskan Satu persatu Jika Bapak-Ibu Nanti menggunakan Mendeley Nah Bapak-Ibu Bisa lihat Ini ketika Bapak-Ibu Membaca Sebuah artikel Di MRL Misalnya Atau di Springer Biasanya nanti Akan terlihat Seperti ini Bapak-Ibu Penulisan citasi Kalau untuk EPS style Ini adalah Nama Pengarang Nama belakang Pengarang Kemudian juga Koma Dan ini Tahun terbitnya Nah jika Dituliskan Seperti ini Ya berarti Ini ada Dua artikel Yang digunakan Jadi Penulis tersebut Sudah melakukan Parafrasil Jadi Ini adalah Artikel yang ditulis Oleh Khoizat Dan juga Oleh Nelson Dan Klatnik Gitu ya Nah kemudian Nanti Mendeley Akan secara otomatis Menuliskan Daftar bibliografinya Sesuai dengan Abjad Biasanya Jadi Berdasarkan Abjad Nama Penulis Seperti ini Jadi akan Mengurutkan Nah jika Bapak Ibu Juga menginsert Di tengah-tengah Paragraf Itu nanti juga Akan diurutkan Sesuai Abjad kembali Ketika Bapak Ibu Menuliskan Daftar bibliografi Atau daftar pesaka Nah ini yang Ini yang EPSL Nah jika Bapak Ibu Mengeksplore Di jurnal-jurnal Atau artikel jurnal Yang subjek Ilmanya Computer Dan engineering Science Itu biasanya Menggunakan IEEE style Ya ini Bapak Ibu bisa Lihat ini Menggunakan Huruf Seperti ini ya Satu, dua, tiga Dan seterusnya Nah nanti Handelnya juga Akan menuliskan Berdasarkan Nomor Yang sudah Ter Sistematis Seperti ini Ya kira-kira Seperti itu Jadi apa sih Reference manager Toast Itu ya Bapak Ibu Jadi Reference manager Toast itu adalah Sebuah aplikasi Yang memang Untuk membantu Penulis Atau peneliti Dalam mengelola Reference managernya Termasuk dengan Dokumen digitalnya Tapi jangan khawatir Jika Bapak Ibu Memakai Referensi Dalam bentuk cetak Bapak Ibu Tetap bisa Mengelolanya Di Mendeley Baik itu Metadakannya Atau identitas Dokumennya Jadi tetap Bisa dikelola Di Mendeley Nah kemudian Ini adalah Macam-macam Dari reference Manager software Atau reference Manager tools Ada Mendeley Zotero Ennot Reforx Dan juga Ada Papers Nah kenapa Memakai Mendeley Lebih prefer Memilih Mendeley Karena bisa Lihat Bapak Ibu Untuk compare Softwarenya Mendeley Memiliki Spesifikasi Yang memang Seharusnya dimiliki Oleh reference Manager tools Dari mulai Storage-nya Dari mulai storage-nya Dia free 2 GB Kemudian juga Dia bisa Mengorganisasi File PDF Dan juga Beberapa dokumen Lainnya Kemudian juga Dia bisa Langsung Terintegrasi Dengan Microsoft Word Kemudian juga Dia bisa Melakukan citasi Di Open Office Dan juga Dia di dokumen PDF-nya Dia bisa Diolah kembali Gitu ya Karena kita bisa Mengolah Atau mengelola Reference Dalam bentuk PDF-nya Gitu ya Kita bisa Memberikan highlight Kemudian juga Anotasi Dan juga Kita bisa Cross platform Atau kompatibel Di berbagai macam Platform Desktop Web Dan juga Mobile Kemudian juga Bisa Kompatibel Juga Di berbagai macam Ini Misalnya Kompatibel Di Mac Win Linux Kemudian juga Di mobile Dan iPad Dan juga Dia bisa Kompatibel Di Berbagai macam Operating system Seperti itu Dan selain itu Juga Mandela bisa Ada kolaborasi Penelitian Atau penulis Jadi Tidak hanya Menulis sendiri Tapi Mandela juga Bisa Sharing Bisa ada Social networknya Bisa sharing Artikel Kemudian juga Kita bisa Mencari Artikel-artikel Yang Sudah ada di Library Mandela-nya Orang lain Gitu ya Kemudian juga Kita bisa Menulis secara Group Kira-kira Seperti itu Nah ini adalah Yang Keunggulan Mandela ya Yang sudah kami Rangkum Seperti ini Jadi dia Multi Operating System Bisa Terintegrasi Atau Compatible Di Microsoft Mac OS Dan juga Linux Kemudian juga Dia bisa Multi device Juga Bisa Bapak Ibu Buka di desktop Bisa Bapak Ibu Buka di web Dan juga mobile Dan itu sudah Ter-sinkronisasi Library-nya Jadi jika Bapak Ibu Jadi jika Bapak Ibu Mengupdate Di desktop Maka otomatis Yang versi web Dan mobile Juga sudah Tersinkronisasi Kemudian juga Bisa terintegrasi Dengan beberapa Software Kemudian Kita juga Bisa Ada jaring Sosial Membuat Anotasi Dan highlighting Dan lain sebagainya Nah ini adalah Fungsi dasar Dari Mandela Bapak Ibu Selain Melakukan Manager referensi Kita juga seakan-akan bisa Kita bisa Seakan-akan Memiliki Digital Library Secara pribadi Karena kita bisa Mengelompokkan data Berdasarkan topik Atau kategori tertentu Sesuai dengan Keinginan kita Gitu ya Apa misalnya Berdasarkan nama mata kuliah Atau berdasarkan nama tugasnya Dan lain sebagainya Kemudian juga Kita bisa mengolah Dokumen referensinya Yang tadi Ada fitur highlight Ada fitur Membuat anotasi Kemudian Kita bisa Meretrix metadata Pada library Mandela Jadi kita bisa Memanggil kembali Atau Secara cepat gitu ya Metadata pada Library Mandela Sesuai dengan tag Atau keyword Yang sudah kita buat Ya Pada masing-masing dokumen Kemudian juga Kita bisa Yang paling Terutama adalah Membuat citasi Dan juga Dasar bibliografi Nah ini adalah Langkah-langkah Menggunakan Mandela Semoga Bapak Ibu Sudah Menginstalasi Dan juga membuat akun Di Mandela Tapi kalau misalnya belum Nggak apa-apa Nanti kita bareng Ketika sesi praktek Jadi yang pertama Kita harus melakukan Instalasi terlebih dahulu Sebelumnya Saya juga sudah Memberikan kepada Bu Heronisa Untuk user guide Mandela Insya Allah Di sana Saya sudah membuat Step-stepnya Step-by-stepnya Silahkan Bapak Ibu Insya Allah juga Bisa cukup dimengerti ya Karena saya juga sudah Melengkapi capture-capturnya Jadi silahkan Bapak Ibu Melakukan instalasi Kemudian juga Nanti Create account Nah kemudian juga Nanti kita akan Membangun library Di Mandela Kemudian kita nanti Akan mengelola Dokumen referensi Maaf ini kurang ya Referensi Kemudian juga Membuat citasi Dan daftar pustaka Dan nanti kita akan Coba Kalau masih ada waktu Kita akan Coba untuk Bagaimana tetap cara Membuat Grup di Mandela Nah Bapak Ibu Sebetulnya ini juga Sudah ada ya Di user guide Di Mandela Bapak Ibu Silahkan Sambil Saya menjelaskan Saya menghabiskan Pepetanya Bapak Ibu silahkan Kalau yang belum Melakukan instalasi Atau create account Silahkan Bapak Ibu Ke mendeley.com Ke website Mendeley Nanti di atas Di pojok kanan atas Ada menu Create account Nah nanti Silahkan inputkan Email Diharapan email Yang tell you saja ya Bapak Ibu ya Yang email Yustonami Gracias Student.tokomuniversity.ac.id Kemudian juga Silahkan nanti Buat passwordnya Secara mandiri Ya Kami sarankan Passwordnya Disamakan saja Dengan email ya Agar tidak mudah Lupa Nanti silahkan Diisi form Untuk public profile-nya Dari mulai Field of study-nya Diisi dengan Sesuai dengan Subjek ilmuwan Bapak Ibu Kemudian juga Akademik statusnya Silahkan juga Diisi Nah kemudian Nanti Bapak Ibu Silahkan melakukan Instalasi Sama seperti aplikasi Lain Bulat balik Nah kemudian Nah kemudian Bapak Ibu Sebagai informasi Jika Bapak Ibu Mengalami Kebingungan Dalam Memperoleh Bagaimana Bagaimana kita Mencari Sebuah metadata Atau sebuah identitas Dari buku Bapak Ibu Bisa masuk Ke website ini Kalau untuk Buku-buku yang Berbahasa Indonesia Atau memang Buku-buku yang Ada di seluruh Perpustakaan di Indonesia Bapak Ibu Bisa melihat Di onesearch.id Ini adalah Katalog nasional Jadi ini Yang mengulangnya Adalah perpustakaan nasional Dan kebetulan Open Library Juga sudah masuk Sebagai kontributor Di onesearch.id Jadi Seluruh Metadata Buku-buku Bahasa Indonesia Itu Biasanya bisa Dicari di sini Nah Jika Bapak Ibu Ingin mencari Yang lebih luas lagi Buku-buku yang Berbahasa Inggris Misalnya Nah Ini ada Katalog Internasional Nah Ini ada WordCat.org Bapak Ibu Bisa mencari Metadata Bukunya di sini Nah Kemudian Kita akan Masuk ke E-Resources Mohon izin ya Bapak Ibu Saya akan Menghabiskan PPT Sebelum nanti Kita akan Praktek Begitu nanti Penelusuran E-Resources Menggunakan MyLoft Kemudian juga Nanti kita Akan coba Ke Skopus AI Kami Kebetulan Sebetulnya Kami belum Melanggan Skopus AI Tapi untuk Sementara Bapak Ibu Bisa Memanfaatkan Nanti link Akan saya Berikan linknya Karena kebetulan Saya juga Sedang Tesis Dan Lumayan Membantu Bapak Ibu Untuk Memberikan Peta Konsep Materi Ketika kita Menuliskan judulnya Jadi lumayan Nanti akan Terbantu ya Bapak Ibu Jadi ada Skopus AI Kemudian juga Dan ada Statista juga Nanti Nah Bapak Ibu Ini adalah Yang dilanggan Oleh Open Library Jadi kami Melanggan Ibu Kemudian juga E-Prosiding Dan juga ada Jurnal Nasional Nah ini bisa Diakses di Open Library Secara langsung Di website Open Library Tapi kalau Untuk Database Yang dilanggan Database E-Jurnal E-Book Indexer Dan Portal Data Seperti Emerald ScienceDirect Kemudian juga Springer Skopus Statista Itu harus Melewati dulu Aplikasi Remote Access Yang namanya MyLow Jika Bapak Ibu Mengakses Database tersebut Dari luar Jaringan kampus Seperti itu ya Bapak Ibu ya Jadi jika Bapak Ibu Ada di luar Jaringan kampus Mengerjakan tugas Dari Rumah Atau dari kantor Nah silahkan Bapak Ibu Memanfaatkan Aplikasi yang namanya MyLow Bagaimana tata Cara menginstalasinya Nanti kami Yang juga Saya akan coba Jelaskan ya Di sesi praktek Nanti Nah kemudian Bapak Ibu Di Di Open Library Di website kami Atau di katalog kami Bapak Ibu bisa Melakukan Akses e-book Karena kami Banyak sekali E-book-e-book Yang tentang Manajemen dan bisnis Yang kami beli Secara perpetual Atau beli-book Jadi itu bisa Langsung di-download Atau bisa diakses PDF-nya Asalkan Bapak Ibu Silahkan Masuk terlebih dahulu Menggunakan akun SSO Tapi memang Sebelum melakukan Download Biasanya nanti Ada Ketentuannya ya Bahwa memang Tidak ada Pernyataannya Bahwa Jika mendownload Dokumen tersebut Bapak Ibu Tidak boleh Menyebarluaskan Kemudian juga Memperjual belikannya Dan lain sebagainya Jadi silahkan Dipergunakan Hanya untuk Konsumsi Penelitian Atau pribadi saja Nanti tampilannya Seperti ini Jika akan Mendownloadnya Langsung Bisa langsung Bapak Ibu Mendownload PDF-nya Di Direktori laptop Atau Handphone Bapak Ibu Nah kemudian Ini adalah Kami juga memiliki E-proceeding Jadi ada E-proceeding Bapak Ibu Bisa memanfaatkan E-proceeding E-proceeding Ini adalah Output dari Artikel Skripsi Artikel dari Skripsi-skripsi Mahasiswa yang sudah Lulus Yang memang Jenis approval Dari dosenya Adalah Publish Tele-proceeding Biasanya ini Untuk mahasiswa S1 Tapi Bapak Ibu Juga bisa Membaca Referensi Atau mencari Referensi Dari sini Bapak Ibu Bisa memanfaatkan E-proceeding Of Management Nah kemudian Selain jurnal Internasional Kami juga Sudah Menyediakan Link Ke jurnal-jurnal Nasional Yang sudah Terakreditasi Sinta Ya nanti Bapak Ibu Bisa melihat Di Brando Open Library Ada jurnal Nasional Nanti silahkan Bapak Ibu Bisa masuk Ke link ini Ya kami Juga menyediakan Kami sudah Mengelompokkan Subjek-subjek Berdasarkan Keilmuan Accounting Art and Design Business Management Kemudian Social Science Dan Economic Ini adalah Lima subjek besar Yang kami Kelompokkan Dan sudah Ada nilai Sintanya Nah kemudian Bapak Ibu Jika Bapak Ibu Bingung Ya Saya tuh Harus masuk Kemana sih Atau harus mencari Dokumen yang Atau ke Database mana Agar Banyak gitu ya Yang Subjek tentang Management Bapak Ibu Bisa melihat Di Infography Subscription Databases Ini kami Sudah Menyediakan Detail-detail Dari Setiap Subjek Yang dilanggan Pada setiap Database Misalnya Di Emerald Di Emerald Jenis yang kami Langgan itu Adalah E-Journal Kemudian juga E-Book Dan Case Study Ya Case Study Itu biasanya Banyak sekali Digunakan oleh Mahasiswa MM ya Nah ini Adalah Subjek-subjek Yang kami Langgan Nah termasuk Ada Manajemen Dan Bisnis Nah kemudian Di Springer Juga ada Tentang Manajemen Kemudian juga Di Elsevier Atau di Science Direct Juga ada Tentang Manajemen Dan di Science Direct Ini kami Melanggankan E-Journal Kemudian juga Di BEP Bapak Ibu ya BEP ini adalah Database E-Book Database E-Book Ini ada Tentang Bisnis Dan Manajemen Jadi silahkan Bapak Ibu Bisa melihat Subscription Atau infografis Mengenai Database Apa saja Yang dilanggan Kemudian juga Jenis-jenis Yang dilanggan Apa saja Jenis koleksinya Kemudian juga Subjeknya Apa saja Yang dilanggan Untuk memudahkan Bapak Ibu Dalam melakukan Pencarian referensi Nah ini adalah Database Yang kami Langgan Database E-Journal Nah untuk Program Sudi Magister Manajemen Akan Banyak Sekali Ditemukan Di Emerald Kemudian juga Science Direct Dan Springer Ya Bapak Ibu ya Emerald Science Direct Dan juga Springer Ini akan Banyak Sekali Subjek Subjek Keilmuan Atau Artikel Artikel Yang Atau Book Chapter Yang berhubungan Dengan Manajemen Bisnis Dan Lain-lain Nah kemudian Untuk Database E-Booknya Ini yang kami Langgan Nah untuk Program Studi MM ini Bisa memanfaatkan IG Library Atau Yang tadi Business Expert Press ya BEP Jadi di IG Library ini Kami banyak Sekali Melanggan Buku-buku Mengenai Subjek Keilmuan Manajemen Dan Bisnis Nah kemudian Juga di Springer Juga ada Beberapa Dan di Emerald Juga kami Melanggankan E-Book Dalam Bentuk Book Chapter Nah kemudian Kita juga Melanggankan Skopus Dan juga Statista Jadi Skopus Ini adalah Salah satu Indeks Dan Pusat Data Yang terkenal Di dunia Jadi Jadi dia Indexer Bapak Ibu Bukan Jurnal Tapi dia Lebih kepada Indexer Yang bisa Yang sudah Dipercaya Secara Internasional Dan ini Di bawah Naungan Elsevier Jadi silahkan Nanti Bapak Ibu bisa Memanfaatkan Skopus Untuk mencari Artikel-artikel Yang memang Berkualitas Nah kemudian Juga Statista Statista Ini adalah Sebuah Platform Data Yang paling Terkenal Di dunia Jadi di Statista Ini Bapak Ibu Bisa Mendapatkan 300 Lebih Data Tentang Retail Nah outputnya Bukan E-book Atau bukan Jurnal Tapi Output Yang Bapak Ibu Bisa Ambil Atau Data yang Bapak Ibu Bisa Tarik Adalah Dalam Bentuk Grafik Dalam Bentuk Report Dalam Bentuk Grafik Yang memang Sudah Diolah Biasanya Nanti Ada Deskripsinya Gitu Jadi ini Sangat Memudahkan Sekali Jika Ada Tugas-tugas Atau Misalnya Bapak Ibu Akan Melihat Overview Data Sebelum Bapak Ibu Nanti Mengambil Judul Tesis Bapak Ibu Bisa Based on Data Itu Bisa Dimasukkan Ke latar Belakang Atau Pendahuluan Tesis Nah Kemudian Bapak Ibu Seperti Yang Tadi Saya Sudah Bilang Bahwa Atau Saya Sudah Sampaikan Bahwa Sebelum Bapak Ibu Masuk Ke Database Database Tersebut Jika Bapak Ibu Berada Di Luar Kampus Silahkan Bapak Ibu Menggunakan Remote Access Yang Bernama My Love Ketika Bapak Ibu Masuk Ke Beranda Open Library Akan Ada Logo My Love Di Bagian Bawah Jurnal Jurnal Nanti Silahkan Bapak Ibu Masuk Dan juga Daftar Lebih dahulu Karena Untuk My Love Ini harus Diinstall Juga Bapak Ibu Jadi Silahkan Bapak Ibu Daftar Ke My Love Nanti Kita Akan Praktikan Juga Bapak Ibu Untuk My Love Ini Karena Ini Harus Masuk Menggunakan Email Yang Institusi Kemudian Juga Nanti Harus Reset Password Terlebih Dahulu Baru Nanti Akan Dikirimkan Ke Email Baru Nanti Bisa Diakses Mail Nah Dari Satu Pintu My Love Ini Bapak Ibu Bisa Mengakses Seluruh Artikel Jurnal Dari Yang Kami Langgan Dari Luar Jaringan Kampus Baik Sedengkar Bapak Ibu Baik Nah Selanjutnya Kita Akan Ke Similarity Checker Bapak Ibu Jadi Saya Harus Menghabiskan Duit Ppt Untuk Similarity Checker Ini Sebagai Informasi Yang Kami Langgan Adalah Identicate Dan Ternitian Tapi Memang Untuk Mahasiswa Untuk Pengecekan Karya Akhirnya Biasanya Kami Menggunakan Identicate Tapi Kalau Dosennya Meminta Ke Fakultas Untuk Dicekan Memakai Ternitian Juga Bisa Nah Sebagai Informasi Skema Langganan Identicate Dan Ternitian Kami Pada Mulai Beberapa Tahun Kebelakang Dan Nanti Juga Biasanya Skemanya Akan Sama Jadi Yang Kami Langgan Adalah Unlimited Dokumen Namun Limited User Jadi Memang Usernya Tidak Bisa Kami Kami Berikan Keseluruh Sivitas Tapi Kami Sudah Menyebarkan User User Admin Ke Fakultas Masing-masing Jadi Jika Bapak Ibu Akan Dibantu Akan Meminta Bantuan Untuk Mengelakukan Pengecekan Similarity Terhadap Artikelnya Atau Terhadap Tesisnya Nanti Silahkan Bapak Ibu Menghubungi LAK Fakultas Masing-masing Atau Bisa Meminta Bantuan Kepada Dosen Pembimbing Memakai Akun Yang Memang Sudah Kami Sebarkan Ke Fakultas Fakultas Nah Jadi Similarity Checker Itu Apa sih Jadi Similarity Checker Itu Bukan Berarti Mendeteksi Plagiat Tapi Lebih Kepada Potensi Plagiarismenya Potensinya Karena Similarity Checker Itu Hanya Mengecek Kesamaan Kesamaan Kata Kemudian Juga Dan Dilihat Dari Sumber-sumber Yang Ada Secara Online Jadi Untuk Kesamaan Tingkat Tekstual Kesamaan Tulisan Dengan Beberapa Database Sumber Kemudian Juga Dia Lebih Kepada Program Similarity Check Yang Efektif Untuk Membantu Dalam Meningkatkan Integritas Sekarai Ilmiah Jadi Biasanya Kalau Similarity Itu Lebih Dari 25% Bapak Ibu Bisa Melakukan Paras Rase Gitu Ya Cara Mandiri Atau Dan Bisa Lain-lainnya Jadi Biasanya Untuk Pengecekan Similarity Ini Yang Di Exclude Itu Adalah Quotes Dan Bibliografi Jadi Nanti Tidak Akan Tercek Tapi Untuk Kalimat Kalimat Yang Ada Di Dalamnya Di Paragraph Itu Biasanya Dicek Oleh Identicate Nah Ini Adalah Tampilan Dari Identicate Ya Seperti Ini Nah Nanti Biasanya Admin Akan Melakukan Check Menggunakan Akun Admin Yang Kami Sudah Sebarkan Ke Fakultas Masing-masing Ya Kemudian Nanti Biasanya Admin Akan Melakukan Upload File Ya Kemudian Nanti Akan Terdetect Nah Seperti Ini Nanti Tampilan Pengecekannya Nah Kalau 69 Ini Termasuk Yang Tinggi Ya Jadi Bisa Dilihat Nih Kesamaan Katanya Kemudian Juga Sumbernya Dari Meminta Mahasiswa Untuk Atau Mengembalikan Artikelnya Untuk Direvisi Untuk Diparafrasi Kembali Nah Kalau Sudah Direvisi Biasanya Akan Menjadi Seperti Ini Namun Ini Juga Masih Tinggi Bapak Ibu Karena Untuk Di Takom Universitas Sesuai Dengan Peraturan Universitas Integritas Akademik Bahwa Maksimal Itu Adalah Di 25% Untuk Ilmu Untuk Semuanya Jadi 25% Tapi Kalau Misalnya Ada Kebijakan Fakultas Yang Lebih Kecil Itu Lebih Baik Jadi Silahkan Bapak Ibu Nanti Konson Juga Terhadap Similarity Ini Karena Nah Bapak Ibu Sebagai Informasi Jadi Nanti Yang Termitin Dan Juga Atenticate Kami Akan Upgrade Di Tahun 2025 Agar Bisa Melakukan Pengecekan AI Jadi Bapak Ibu Hati-hati Juga Kalau Bapak Ibu Menggunakan AI Boleh Menggunakan AI Tapi Jangan Di Copy Pass Bapak Ibu Karena Nanti Di Tahun 2025 Kami Akan Melanggankan Ternitin Atau Atenticate Sekaligus Dengan AI Jadi Jika Ada Karya Tulis Ilmiah Yang Menggunakan AI Nanti Juga Akan Terdetek Oleh Atenticate Dan Ternitin Sebagai Informasi Bapak Ibu Agar Jaga-jaga Jadi Silahkan Bapak Ibu Melakukan Parastasi Nah Bapak Ibu Ini Adalah Tiga Langkah Untuk Menghindari Plagiarism Yang Pertama Bapak Ibu Tentunya Harus Menuliskan Citasi Dengan Melakukan Pengakuan Sumber Acuannya Sesuai Dengan Gaya Citasi Dengan Subject Keilmuan Bapak Ibu Kemudian Juga Parafrase Penyajian Ulangan Bahasa Sendiri Tanpa Mengubah Konteks Ataupun Arti Dari Kalimat Tersebut Misalnya Parafrase Itu Kalimat Aktif Menjadi Kalimat Pasif Atau Sebaliknya Kemudian Juga Misalnya Satu Paragraf Disajikannya Umum Kehusus Bapak Ibu Bisa Menuliskannya Dari Khusus Keumum Itu Pelajaran Bahasa Indonesia SMA Kalau dulu Saya belajarnya Kemudian Juga Bapak Ibu Harus Ketika Bapak Ibu Mencantumkan Pernyataan Silahkan Menggunakan Tanda Petik Dan Biasanya Penulisannya Lebih Menjorok Kedalam Jadi Ada Aturannya Bapak Ibu Dalam Penulisan Kutipan Kemudian Juga Pernyataan Dan lain Bapak Ibu Sebagai Informasi Ini Informasi Bahwa Kami Di Open Library Untuk Bapak Ibu Dosen Juga Kami Sudah Ada Open Library Mobile Apps Jadi Bapak Ibu Ini Adalah Untuk Memudahkan Bapak Ibu Dalam Memanfaatkan Lainan Kami Karena Di Fitur-fiturnya Juga Sudah Lebih User Friendly Dibandingkan Dengan Yang Website Apalagi Untuk Bapak Ibu Dosen Ini Sangat Bisa Memudahkan Bapak Ibu Dosen Untuk Melakukan Approval Career Ilmiah Karena Nanti Ada Notifikasinya Kemudian Silahkan Untuk Bapak Ibu Mahasiswa Program Sudi Magistar Management Untuk Instalasi Mobile Apps Karena Ini Sudah Tersedia Versi Android Dan App Store nya Silahkan Bapak Ibu Masuk Dan Login Menggunakan Akun SSO Namun Sebelum Bapak Ibu Login Menggunakan Mobile Bapak Ibu Harus Login Terlebih dahulu Ke website Takutnya Bapak Ibu Belum Login Ke Website Tapi Sudah Login Ke Mobile Ads Biasanya Tidak Bisa Jadi Bapak Ibu Harus Login Terlebih Dahulu Di Versi Websitenya Baru Bapak Ibu Bisa Login Ke Versi Yang Mobile Seperti Itu Nah Sebagai Informasi Ini Adalah Layanan Admin Kami Jadi Jika Bapak Ibu Nanti Ada Kendala Ataupun Memerlukan Informasi Terkait Open Library Bapak Ibu Bisa Mengubungi Kami Di Nomor WA Ini Insya Allah Kalau Di Jam Kerja Akan Dibalas Cepatnya Kemudian Juga Di Email Kami Di Library Atau Community Citi Baik Bapak Ibu Mohon Izin Stop Share Terlebih Dahulu Kita Sekarang Akan Sesi Praktek Bapak Ibu Pertama Kita Akan Mengekspor Terlebih Dahulu Open Library Dan Juga Bagaimana Tata Cara Masuk Ke My Love Izin Share Screen Kembali Nah Ini Adalah Tampilan Dari Website Open Library Bapak Ibu Selkan Ke Open Library .com University .ca.id Nanti Bapak Ibu Bisa Login Menggunakan Akun SSO Seperti Ini Silahkan Klik Login Nah Kemudian Bapak Ibu Bisa Melihat Di menu Beranda Ada Nah Ini Untuk Subscription Database Ada Di sini Deep Up Bisa Langsung Muncul Deep Up Atau Bisa Bapak Ibu Klik Yang Menu Ini Ini Bapak Ibu Klik Saja Sembarang Nanti Akan Muncul Akan Muncul Subscription Infografis Seperti Ini Ya Jika Berada Di Jaringan Kampus Karena Saya Berada Di Tocom University Saat Ini Bapak Ibu Bisa Langsung Saja Mengklik Misalnya Bapak Ibu Akan Masuk Emerald Bisa Langsung Klik Saja Seperti Ini Walaupun Misalnya Bapak Ibu Di Luar Kampus Juga Bisa Langsung Kesini Tapi Nanti Bapak Ibu Tidak Bisa Mengakses Database Yang Kami Langgan Nah Untuk Masuk Ke Database Yang Kami Langgan Dari Luar Jaringan Kampus Bapak Ibu Bisa Masuk Kesini My Love Untuk Melakukan Akses Database E-Journal Dan E-Book Dari Luar Jaringan Kampus Silahkan Diklik My Love Nanti Kita Akan Step By Step Dulu Karena Ini Sangat Bermanfaat Bapak Ibu Untuk Mengerjakan Tugas Saya Coba Send Out Terlebih Dahulu Nah Bapak Ibu Nanti Akan Disuruh Memilih Institusinya Jadi Silahkan Ketikan Saja Telkom Telkom Nanti Akan Muncul Seperti Ini Nah Akan Muncul Seperti Ini Silahkan Dipilih Universitas Telkom Indonesia Kemudian Juga Klik Continue Ya Seperti Ini Lalu Silahkan Bapak Ibu Daftar Terlebih Dahulu Menggunakan Email Student Atau Email Tell You Nah Biasanya Kalau Yang Belum Daftar Ada Klik Forgot Password Silahkan Nanti Bapak Ibu Klik Forgot Password Lalu Klik Continue Nah Nanti Silahkan Bapak Ibu Mengirim Nah Ini Forgot Password Terlebih Dahulu Bapak Ibu Ya Forgot Password Nanti Bapak Ibu Harus Akan Ada Notifikasi Ke Email Outlook Ya Dari MyLoft Nanti Silahkan Bapak Ibu Melakukan Reset Reset Password Ya Silahkan Nanti Dibuat Password Disamakan Saja Dengan Email Saran Kami Nah Ini Karena saya Sudah Melakukan Daftar Silahkan Nanti Langsung Bisa Langsung Sign in Nah Jika Bapak Ibu Baru Masuk Ke MyLoft Nanti Biasanya Ada Popup Menu Add Extension Nanti Langsung Saja Di Click Add Extension Ya Agar MyLoft Nanti Ada Di Sini Bapak Ibu Atau Agar Tampilannya Lebih Nyaman Sebetulnya Agar Lebih Nyaman Tampilannya Nanti Akan Tampil Seperti Ini Kemudian Nanti Disini Ada Menu E-Resources Ya Kemudian Juga Nanti Ada Klik Saja Menu All Databases Nah Nanti Dari Satu Pintu MyLoft Ini Atau Remote Access MyLoft Ini Bapak Ibu Bisa Mengakses Seluruh Database Yang Kami Langgan Dari Luar Jaringan Kampus Nah Kita Bisa Mengakses Emerald Seperti Ini Bapak Ibu Dari MyLoft Nah Tampilannya Akan Seperti Ini Subjek Yang Dicarinya Bisa Sesuai Dengan Keinginan Bapak Ibu Kita Akan Mencari Tentang Bisnis Management Men Nanti Silahkan Seperti Di Google Bapak Ibu Silahkan Di Enter Saja Nah Tampilannya Nanti Akan Seperti Ini Nah Untuk Memfilter Agar Yang Tampil Itu Hanya Yang Kami Langgankan Saja Karena Kalau Yang Sekarang Bapak Ibu Semuanya Akan Tampil Yang Berhubungan Dengan Business Management Akan Random Semuanya Tampil Baik Itu Yang Dilanggan Kalau Yang Konten Available Ini Berarti Kami Langgan Tapi Yang Konten Yang Tidak Bisa Dilanggan Juga Itu Akan Tampil Nah Agar Terfilter Bapak Ibu Agar Memudahkan Pencahayaan Bapak Ibu Silahkan Diklik Yang Ini Yang Di kolom Aksesnya Only Content I have Akses To Silahkan Diklik Maka Nanti Akan Terfilter Otomatis Semuanya Bisa Di Akses Bisa Dilihat Konten Semuanya Available Nah Untuk Memfilter Tahunya Karena Untuk Artikel Biasanya Kan Maksimal 3 Sampai 5 Tahun Kebelakang Silahkan Bapak Ibu Memfilter Tahunya Misalnya Dari Tahun 2020 Sampai 2024 24 Kemudian Juga Nanti Ini Silahkan Diklik Go Nah Untuk Lebih Spesifik Lagi Silahkan Bapak Ibu Akan Mencari Apa Apakah Artikel Apakah Book Chapter Atau Case Tadi Silahkan Bapak Ibu Misalnya Bapak Ibu Akan Mencari Artikel Silahkan Nanti Diklik Artikel Nah Nanti Otomatis Akan Tampil Sesuai Dengan Filter Yang Sudah Kita Lakukan Tadi Filter Yang Hanya Kami Langgankan Tahunya Dari 2020 Sampai 2024 Dan Content Type Adalah Artikel Journal Jadi Nanti Akan Keluar Seluruh Artikel Journal Yang Sesuai Dengan Filter Yang Kita Lakukan Tadi Nah Ini Langsung Bisa Di Download PDF Silahkan Bapak Ibu Lakukan Itu Juga Agar Nanti Kita Punya Bahan Untuk Kita Simpan Di Mendelainya Nanti Silahkan Nanti Dimasukkan Atau Disimpan Nah Kemudian Juga Bapak Ibu Selain Itu Bapak Ibu Bisa Ke IG Library Kita Akan Lihat Secara Sekilas IG Library Kalau IG Library Ini Adalah Tentang Ini Jenis Koleksinya Adalah Ebook Jadi Ini Adalah Database Ebook Jadi Buku-buku Yang berhubungan Tentang Bisnis Management Ini Ada Disini Seperti Ini Ini Bisa Langsung Di Download PDF Database Ebook Ada Ratusan Ebook Yang berhubungan Dengan Bisnis Dan Management Ini Bisa Langsung Di Download PDF Nah Kemudian Kita ke Yang lain Kita Coba Ke Database Nah Ini Skopus Bapak Ibu Biasanya Bapak Ibu Biasanya Bapak Ibu Kalau Untuk Tugas-tugas Mata Kuliah Kalau Saya Dulu Di Semester Satu Bapak Ibu Itu Banyak Sekali Tugas-tugas Merview Jurnal Terindeks Skopus Soal Skopus Nah Untuk Melihat Nilai Skopus-nya Bapak Ibu Atau Peringkat Skopus-nya K1 K2 K3 Nah Bapak Ibu Bisa Ke Sources Nah Nanti Akan Terlihat Ini K1 K2 K3 K4 Nah Bapak Ibu Bisa Lihat Di Sini Nah Misalnya Bapak Ibu Ingin Mencari Tentang Nanti Ada Judul-judul Jurnalnya Bapak Ibu Bisa Lihat Juga Disini Misalnya Accounting And Business Research Nah Ini Ada Nanti Bisa Ini Adalah Judul Jurnalnya Nanti Bapak Ibu Bisa Atau Kita Cari Random Saja Tentang Management Kemudian Nanti Dipilih Ingin Yang K1 Dan K2 Misalnya Yang Tampilnya Kemudian Juga Jurnal Nanti Apply Saja Karena Kalau Yang Disini Judul Jurnalnya Bapak Ibu Bukan Judul Artikelnya Tapi Kalau Bapak Ibu Ingin Melihat Artikelnya Nanti Bisa Lebih Dalam Lagi Kita Dibilangkan Dulu Ini Nah Ini Ada Kita Coba Ke Salah Satu Jurnalnya Disini Nah Ini Adalah Jurnal Judul Jurnal Besarnya Kemudian Kalau Kita Mau Apa Namanya Melihat Dokumen Dokumen Atau Artikel Artikelnya Bisa Disini See all Dokumen Nah Seperti Ini Bapak Ibu Tapi Memang Tidak Semua Artikel Yang Ada Diskopos Ini Itu Bisa Diakses Bapak Ibu Karena Tergantung Subjek Yang Kita Langgankannya Jadi Bisa Jadi Artikel Yang Ini Kecuali Yang Ini Open Akses Seperti Itu Jadi Ada Beberapa Yang Open Akses Yang Bisa Diakses Atau Ada Yang Memang Termasuk Yang Kami Langgan Atau Jika Yang Memang Tidak Bisa Diakses Itu Bukan Termasuk Yang Kami Langgankan Tapi Bapak Ibu Jangan Khawatir Jika Memang Artikel Tersebut Betul-betul Bapak Ibu Butuhkan Dan Tidak Bisa Diakses Kebetulan Tidak Bisa Diakses Dan Bukan Termasuk Subjek Yang Kami Langgankan Ya Itu Silahkan Bapak Ibu Kirimkan Linknya Nanti Kami Coba Carikan Ya Entah Itu Ke Publisher Atau Ke Pustakawan Lain Di Jejaring Koron Perpustakaan Perguruan Tinggi Di Indonesia Biasanya Kami Suka Tuker-tukeran Bapak Ibu Antara Pustakawan Seperti Itu Ya Silahkan Nanti Ini Kalau Misalnya Kita Akan Membuka Yang Ini Karena Ini Open Access Kita Bisa Langsung Download Artikelnya Nah Ini Save To PDF Di Save PDF Nah Seperti Ini Bapak Ibu Untuk Mencari Dokumen Di Skopos Nah Kemudian Bapak Ibu Kalau Kebetulan Kami Juga Nah Sebetulnya Kami Baru Mau Baru Akan Melanggan Skopos EA Itu Tahun Depan Tapi Jika Bapak Ibu Ingin Mencoba Coba Versi Beta Kami Saya Coba Kirimkan Linknya Di Sini Bapak Ibu Di Kolom Chat Bapak Ibu Bisa Akses Skopos AI Dari Link Ini Jadi Sebetulnya Skopos AI Itu Belum Jadi Harus Langganan Tambahan Bapak Ibu Di Skopos Nah Nanti Silahkan Bapak Ibu Ketikan Tema Ataupun Misalnya Apapun Tema Apapun Yang Ingin Bapak Ibu Cari Misalnya Saya Ingin Mencari Tentang Family Communication Of Karena Ini Judul Tes Saya Bapak Ibu Kira-kira Subjek Besarnya Seperti Itu ya Bapak Family Communication Of Domestic Workers Misalnya Nanti Bapak Ibu Silahkan Di Enter Saja Nah Nanti Skopos AI Ini Akan Memberikan Seperti Summary Ataupun Overview Apa Saja Yang Bisa Dibahas Atau Pembahasan Apa Saja Yang Bisa Dibahas Dari Tema Ini Family Communication Of Domestic Workers Ini Judul Tesis Saya Sedang Disantesis Dengan Judul Ini Jadi Kita bisa Melihat Bahwa Di Family Communication Of Domestic Workers Ini Kita Bisa Melihat Dari Sisi Teknologi Impact Tepat Ya Kemudian Juga Culture Practices Kemudian Juga Historical Conteks Dan Lain Lain Dan Sampai Emotional Psikological Nah Selain Itu Kita Juga Bisa Meminta Skopos AI Ini Untuk Membuatkan Man Miping Atau Konsep Map Jadi Teorinya Bisa Diturunannya Apa Saja Dari Family Communication Ini Nah Ini Seperti Ini Bapak Ibu Bisa Boundary Management Work Family Conflict Family Involvement Work Involvement Dan Lain Lain Jadi Ini Lumayan Membantu Bapak Ibu Ketika Bapak Ibu Sedang Membuat Tugas Atau Sedang Membuat Artikel Kemudian Juga Sedang Mencari Judul Tesis Jadi Teori-teori Yang digunakan Dalam Penyusunan Nanti Tesis Mengenai Subjek Besarnya Adalah Pembahasan Family Communication Atau Komunikasi Keluarga Ini Yang Terkait Dengan Domestic Workers Ini Apa Saja Ini Bisa Bapak Ibu Lihat Di Sini Atau Bisa Bapak Ibu Ingin Judulnya Lebih Panjang Agar Nanti Pembahasannya Lebih Spesifik Juga Bisa Seperti Itu Kira-kira Kemudian Nanti Ada Seperti Apakah Ingin Membahas Lebih Dalam Lagi Nah Ini Juga Bisa Bapak Ibu Spopus AI Memberikan Alternatifnya Jadi Apakah Nanti Pembahasannya Akan Ke Cultural Differences Impact Family Communication For Domestic Workers Apa Apa Yang Ininya Jadi Lumayan Membantu Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Nanti Untuk Membuat Tesis Seperti Itu Nah Nanti Juga Bapak Ibu Bisa Melihat Kalau Kita Klik Ini Ini Ada Nah Ini Ada Artikel Yang Membahas Tentang Hal Tersebut Tentang Dari Teknologi Impact Gitu Ya Kemudian Juga Disini Juga Bisa Dilihat Juga Jadi Setiap Pembahasan Atau Penjelasan Pembahasan Dari Dari Turunan Family Communication Of Domestic Workers Ini Bapak Ibu Bisa Melihat Pembahasan Pembahasannya Alternatif Pembahasannya Spesifikasi Pembahasannya Dan Juga Ada Artikel Pendukungnya Dari Skopus Ya Kira-kira Seperti Itu Ya Bapak Ibu Ya Jika Ada Pertanyaan Silahkan Ya Bapak Ibu Ya Agar Kalau untuk Tampilannya Tidak Sama Ibu Masuk Terlebih Dahulu Ke Skopus Skopus Ibu Silahkan Masuk Terlebih Dahulu Ke Skopus Lewat My Love Lewat My Love Masuk Skopus Lewat My Love Atau Untuk Skopus Sebetulnya Tidak Harus Lewat My Love Tapi Silahkan Masuk Menggunakan Email Institusi Jadi Sign in Terlebih Dahulu Kalau Saya Karena Menggunakan Jaringan Kampus Sampai Ada Tulisan Ini Bapak Ibu Di Broke To You By Tocum University Jadi Bapak Ibu Silahkan Harus Masuk Itu Lewat Skopus Nah Selain Skopus Bapak Ibu Nanti Ada Statista Nah Di Statista Ini Juga Ada Fitur AI Bapak Ibu Kemarin Saya Baru Coba Tadi Malam Saya Sedang Mencari Mencari Data Tapi Kita Akan Coba Dulu Yang Ini Misalnya Statista Ini Berisinya Itu Output Tentang Data Jadi Bapak Ibu Bisa Mencari Tentang Retail Atau Tentang Apapun Misalnya Kita Akan Ke E-Commerce Worldwide Nah Kita Bisa Pilih Bapak Ibu Apa Saja Yang Akan Kita Lihat Misalnya Global E-Commerce Market Share Of Leading Retailers 2022 2023 Ada Coba Kita Klik Yang Ini Nah Nanti Output Datanya Bisa Bapak Ibu PDF Nah Di Statista Ini Bapak Ibu Bisa Dilingkan Ke Sourcenya Nanti Ada Di Sini Kemudian Ada Citation Format Ini Agak Lama Nah Kemudian Nanti Bisa Di Download PDF Seperti Ini Atau Bisa Atau Bisa Di Download PPT Nah Biasanya Favorit Saya Adalah Mendownload PPT Karena Kalau Di S2 Itu Biasanya Banyak Tugas Presentasi Ya Bapak Ibu Nah Seperti Ini Biasanya Ketika Presentasi Dan Harus Mengambil Topik Tentu Untuk Presentasi Nah Ini Bisa Sebagai Alternatif Kita Untuk Menampilkan Overview Fenomena Datanya Di Dunia Nah Nanti Nah Deskripsinya Ada disini Bapak Ibu Untuk Penjelasannya Biasanya Di PPT Sudah Ada Deskripsi Dari Data Atau Tabel Grafik Tersebut Jadi Ini Lumayan Membantu Ya Kebetulan Dulu Saya Ngambil Tentang Media Jadi Saya Mencari Misalnya Media-media Ataupun Platform Yang Banyak Digunakan Oleh Masyarakat Kemudian Juga Waktu itu Saya Mengambil Topik Tentang Gaza Media Mana Saja Yang Memang Pro Gaza Atau Pro Israel Jadi Saya Mencari Datanya Di Statista Seperti Itu Ya Nah Bapak Ibu Di Statista Ini Nah Ini Bapak Ibu Ada AI Nya Juga Ya Bapak Ibu Ada AI Nya Juga Seperti Ini Nah Bapak Ibu Bisa Mencobanya Juga Bapak Ibu Akan Mencari Tentang Apa Misalnya Tentang Domestic Domestic Worker Nah Kita Bisa Get Insight Klik Get Insight Atau Go to Research AI Nanti Bapak Ibu Bisa Mendapatkan Alternatif Data Data Yang Ada Tentang Domestic Worker Oh Maaf Ini Ini Tentang 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 Ini Ad Z Lama Baru Nah Kebetulan Untuk Statista Research AI Ini Tadi Malam Masih Bisa Bapak Ibu Takutnya Takutnya Tadi Malam Itu Saya Cuma Bisa Trial Sekali Aja Tapi Memang Kami Belum Melanggan Untuk Statista AI Ini Tapi Nanti Kalau Misalnya Bapak Ibu Sudah Bisa Silahkan Coba Bapak Ibu Caranya Seperti Tadi Kira-kira Seperti Itu Apakah Ada Pertanyaan Bapak Ibu Sampai Sini Ada Beberapa Email Yang Tidak Terbaca Bapak Ibu Kalau Ada Email Yang Tidak Terbaca Silahkan Bapak Ibu Chat Nomor Whatsapp Kami Yang Tadi Silahkan Bapak Ibu Lihat Di Sini Nanti Takutnya Email Tidak Terbawa Ketika Migrasi Karena Ini Kami Sedang Proses Migrasi Untuk Terutama Untuk Yang Mahasiswa Baru Sedang Proses Migrasi Data Secara Bertahap Ke My Love Jadi Silahkan Bapak Ibu Mengontak Kami Untuk Didaftarkan Email Ke My Love Silahkan Ke Nomor Ini Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Chat Admin Kami Silahkan Kirimkan Kirimkan Nama Lengkap Kemudian Email Studenya Dan Prodinya Bapak Ibu Agar Segera Didaftarkan Ke My Love Adminya Nanti Akan Kami Daftarkan Secara Bertahap Karena Kemarin Itu Kebetulan Yang Prodi MM Saya Minta Dulukan Mungkin Ada Yang Beberapa Yang Tidak Terbawa Bapak Ibu Karena Untuk Mahasiswa Baru Itu Ada Sedang Proses Migrasi Karena Mahasiswa Baru Kami Lumayan Banyak Untuk Yang Semester Ini Untuk Mahasiswa Barunya Jadi Silahkan Bapak Ibu Kirimkan Chat Nama Lengkap Kemudian Juga Email Institusi Yang Estudenda Tocom Universiti Data Codet ID Kemudian Juga Prodi Agar Kami Segera Melanggan Eh Sorry Mendaftarkan Ke My Love Untuk Bentar Oh Ini Untuk Bu Siti Ulangi Untuk Searching Di Skopus AI Nah Ini Ibu Siti Ini Saya Coba Ulangi Jadi Skopus AI Silahkan Bapak Ibu Ke Link Yang Di Sini Saya Kirim Ke Kolom Chat Kalau Yang Link Yang Tadi Sudah Busa Kan Bapak Ibu Silahkan Silahkan Bapak Bapak Ibu Plus Popos AI Nanti Silahkan Ketikan Fenomena Ataupun Misalnya Tema Yang akan Bapak Ibu Angkat Nanti Di Tesis Kemudian Nanti Silahkan Diklik Di Sini Kemudian Juga Nanti Di Enter Nanti Skopus AI Akan Membuatkan Summarize Tentang Topik-topik Yang Memang Bisa Dikaitan Dengan Family Communication Of Domestic Worker Apakah Nanti Akan Keteknologi Impact-nya Misalnya Family Communication Of Domestic Worker Apakah Misalnya Alat Teknologinya Yang Dipakai Untuk Menjaga Relasi Domestic Worker Dengan Keluarganya Selama Dia Tinggal Di Luar Kota Apakah Nanti Akan Dibahas Lebih Spesifik Kultural Practice-nya Lebih Kepada Apa Namanya Lebih Kepada Budayanya Kemudian Juga Atau Historal Konteks-nya Atau Workplace Environment-nya Atau Emotional And Psikological Effort-nya Kalau Saya Lebih Pembahasan Resis Nah Kemudian Nanti Bapak-Ibu Bisa Ada Di sini Ada Konsep Note-nya Bapak-Ibu Bapak-Ibu Bisa Diberikan Alternatif Pemakaian Teori-teori Yang Di bab Dua Yang Bisa Dibahas Tentang Family Communication Nah Kemudian Nanti Akan Diberikan Alternatif Pendalaman Pembahasannya Apakah Mau Biasanya Nanti Akan Diberikan Seperti Ini Nanti Ada Penjelasannya Juga Dan Ada Artikel-artikel Yang Terkait Dengan Pembahasan Alternatif Ini Cukup Membantu Bapak-Ibu Baik Karena Waktunya Terbatas Kita Akan Langsung Ke Mendeley Bapak-Ibu Baik Bapak-Ibu Kita Akan Langsung Ke Mendeley Apakah Sudah Di Instal Bapak-Ibu Di Mendeley Apakah Sudah Di Instal Bapak-Ibu Bisa Balas Di Kolom Chat Apakah Sudah Melakukan Instalasi Dan Create Account Oke Sudah Baik Sudah Baik Terima Kasih Yang Sudah Merespon Baik Bapak-Ibu Kalau Misalnya Yang Belum Bapak-Ibu Silahkan Nanti Bisa Kementer Mendeley Nanti Bisa Bapak-Ibu Create Account Seperti Ini Saya Akan Berikan Gambaran Secara Singkat Saja Nanti Create Account Nanti Silahkan Masukkan Email Institusi Nah Kemudian Selah Create Account Nanti Silahkan Bapak-Ibu Melakukan Download Seperti Ini Ya Seperti Ini Nanti Download Norfor Windows Atau Jika Bapak-Ibu Memakai Mac Silahkan Bapak-Ibu Yang Pilih Yang Ini Ya Nah Untuk Ibu Carlina Heronisa Silahkan Masuk Ke Skopus Memakai Itu Dulu Bu Email Institusi Dulu Atau Lewat My Log Dulu Ya Nah Kemudian Nanti Bapak-Ibu Setelah Melakukan Instalasi Dan Juga Sudah Melakukan Create Account Silahkan Bapak-Ibu Cari Ya Mendeley Di desktopnya Bapak-Ibu Ya Seperti Ini Mendeley Reference Manager Nah Nanti Silahkan Masuk Menggunakan Email Dan Password Yang Sudah Dikrea Tadi Ya Seperti Ini Bapak-Ibu Nanti Tampilannya Akan Seperti Ini Kita Akan Masuk Menurut Menggunakan Email Dan Juga Password Yang Sudah Dikrea Nah Tampilannya Jika Bapak-Ibu Belum Ada Filenya Maka Library-nya Akan Konsong Ya Bapak-Ibu Ya Tapi Jika Bapak-Ibu Sudah Sebentar Bapak-Ibu Ini Jaringnya Agak Lama Apakah Bapak-Ibu Sudah Berhasil Masuk Kemendeley Sambil Menunggu Saya Masuk Sudah Bisa Login Bapak-Ibu Kalau Sudah Bisa Login Nanti Ada Menu Tampilan Seperti Ini Bapak-Ibu Kalau Yang Masih Kosong Atau Yang Belum Pernah Menggunakan Mendeley Maka Nanti Library-nya Belum Terisi Seperti Ini Tapi Kalau Yang Sudah Terbiasa Menulis Menggunakan Mendeley Pasti Nanti Sudah Terisi Seperti Ini Bapak-Ibu Kita Akan Coba Satu Per Satu Fitur Yang Bisa Dimanfaatkan Di Mendeley Yang Pertama Kita Akan Coba Menambahkan File Dari Mendeley Maksudnya Dari Direktori Atau File-file Yang Ada Di Direktori Laptop Kita Jadi Entah Itu Misalnya File Ebook Atau File Artikel Journal Yang Sudah Kita Download Tadi Di Emerald Kemudian Di Skopus Kemudian Di Open Library Kita Akan Coba Tambahkan Ke Mendeley Caranya Adalah Silahkan Bapak Ibu Seperti Ini Lalu Klik Yang Import File From Computer Seperti Ini Nah Kemudian Nanti Kita Akan Cari File Yang Sudah Di Download Tadi Silahkan Bapak Ibu Cari File PDF Entah Itu Artikel Journal Atau Ebook Yang Sudah Ada Di Direktori Laptop Bapak Ibu Dalam Bentuk PDF Bapak Ibu Silahkan Kita Akan Coba Tambahkan Di Sini Kita Akan Tambahkan Satu Dan Dua Tadi Ebook Dan juga Artikel Journal Dari Emeral Kita Akan Open Lalu Secara Otomatis Nanti Ebook Dan Artikel Tersebut Sudah Ada Di Sini Bapak Ibu Karena Artikel Ini Adalah Artikel Dari Emeral Terkadang Ini Sudah Lengkap Biasanya Tapi Jika Bapak Ibu Melihat Misalnya Ada Judulnya Ini Artikel Artikel Dari Jurnal Jurnal Nasional Bapak Ibu Jika Bapak Ibu Masih Ada Keliru Penulisan Dasar Atau Penulisan Di Metadata Tadi Artikel Silahkan Bapak Ibu Koreksi Karena Penulisan Metadata Atau Identitasnya Itu Harus Betul Lengkap Bapak Ibu Karena Nanti Kita Akan Menuliskan Data Bibliografi Bapak 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 Ini Artikel Yang Kita Tambahkan Tadi Command Delay Silahkan Nanti Bisa Diklik PDF Apakah Sudah Betul Data Datanya Atau Belum Kita Cek Ini Judulnya Sudah Betul Sesuai Dengan Penulisan Di Artikel Kemudian Juga Autors Silahkan Bapak Ibu Perhatikan Jadi Penulisan Penulisan Penulisnya Atau Autor Nama Belakang Dulu Nama Oh Kalau Misalnya Ini Harusnya Nama Belakang Terlebih dahulu Baru Nama Depan Jadi Kan Ini Nama Penulisnya Adalah Pedro Falco Jadi Penulisannya Falco Coma Pedro Kemudian Juga Ada Nelson Ramalho Penulisannya Ramalho Coma Nelson Dan lain sebagainya Nah Jika Tiga Suku kata Misalnya Lucy Satia Ramawati Saya coba Tambahkan Di sini Ceritanya Ada penulis Keempat Silahkan Dituliskan Seperti Ini Kalau Nama Saya Lucy Satia Ramawati Jadi Dituliskan Satia Coma Rahmawati Coma Ramawati Coma Lucy S Saja Agar Tidak Panjang Jadi Ramawati Coma Lucy S Karena Nama Saya Lucy Satia Rahmawati Ya Kira-kira Seperti itu Bapak Ibu Jadi Nama Kalau Misalnya Tiga Sukupata Nama Belakang Baru Nama Depan Dan Keduanya Seperti ini Bapak Ibu Semoga Bisa Dipahami Nah Kemudian Nanti Years Pasenya 2020 Kalau Ada Bulannya Biasanya Kalau Untuk Bulannya Tidak Ada Kemudian Juga Ini Isunya Isu Keenam Volume 42 Dan Ini Pasenya Sudah Terisi Secara Otomatis Nah Jika Bapak Ibu Ingin Lebih Lengkap Lagi Bapak Ibu Bisa Menambahkan URL Ya Misalnya Kita Mencari Lagi Nah Ini URL Yang Tadi Ya URL Kita Bisa Copy Pass Lagi Ke Mendeley Untuk Agar Lebih lengkap Bapak Ibu Nanti Ketika Dibuatkan Maaf Bapak Ibu Bapak Bapak Ibu Sepertinya Jaringan 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 Sayangnya Yang Agak Bermasalah Jadi Silahkan Bapak Ibu Menambahkan URL Agar Tidak Lupa Bapak Ibu Nah Seperti ini Nanti Silahkan Seperti Seperti Di Emerald Springer Kemudian Juga Di Assevier Atau Di Science Direct Itu Kita Sudah Tidak Usah Menambahkan Lagi Banyak Banyak Tapi Kalau Kita Dari Jurnal Nasional Kita Akan Coba Dari Jurnal Nasional Kita Coba Cari Di Open Library Disini Kami Menyediakan Jurnal Nasional Bapak Ibu Disini Kita Akan Coba Tambahkan Biasanya Itu Ada Harus Beberapa Identitas Yang Kita Lengkapi Bapak Ibu Nah Kita Misalnya Disini Kita Download Dari Jurnal Nasional Ini Kita Klik PDF Tapi Biasanya Kalau Sudah Sinta 2 Sudah Sesuai Dengan Standar Internasional Harusnya Karena Biasanya Berbahasa Inggris Kalau Untuk Jurnal Sinta 2 Kita Coba Download Kita Coba Download PDF Kita Tambahkan Command Delay Caranya Sama Add New Import File From Computer Kemudian Nanti Kita Klik Jurnalnya Artikel Jurnalnya Nanti Open Nanti Akan Tertambahkan Ke Library Mendeley Bisa Dilihat Bapak Ibu Bahwa Identitasnya Ini Ada Yang Kosong Yaitu Tahun Terbitnya Kita Klik Lalu Kita Read Nah Seperti Ini Nah Ini Bisa Kita Tambahkan Jurnal Tahun Terbitnya 2024 Kemudian Juga Month Nya 6 Kemudian Juga Day Nya Ini 30 Jadi Untuk Bulan Ini Diisi Dengan Angka Bapak Ibu Nah Ini Nah Ini Karena Defaultnya Report Chang Nah Silahkan Nanti Bapak Ibu Diubah Menjadi Journal Artikel Ya Karena Ini Tergantung Dengan Jurnal Apa Namanya Jenis Jenis Datanya Jenis Referensinya Jadi Silahkan Diklik Yang Journal Artikel Nah Kita Cek Lagi Apakah Penulisan Nama Pengarangnya Sudah Betul Ini Sudah Ya Rata-rata Sudah Betul Kemudian Language Kalau untuk Misalnya Mau ditulis Boleh Bahasa Inggris Kemudian Nama Journalnya AMJ Sudah Betul Nah URL-nya Ini Sudah Ada Sudah Dituliskan Sudah Lengkap Juga Atau Kita Akan Menambahkan ISSN-nya Biasanya Ada Disini ISSN Nah Itu Nanti Bisa Dilihat Di Jurnalnya Bapak Ibu Tadi ISSN-nya Berapa Misalnya Kita Coba Isikan ISSN-nya ISSN-nya Seperti ini Penulisan ISSN Misalnya Seperti ini Nah Langsung Nanti Otomatis Akan Ter Terlengkapi Untuk Metadatanya Kita Akan Kembali Lagi Ke Library-nya Mendele Seperti ini Nah Itu Adalah Cara Ketika Kita Menambahkan Dari File-file Yang Sudah Ada Di Komputer Bapak Ibu Yang Sudah Disimpan PDF-nya Di Komputer Nah Kemudian Bapak Ibu Ini Ketika Kita Bagaimana Jika Yang Kita Tambahkan Itu Berasal Dari Website Atau Berasal Dari Buku Cetak Nah Jangan Khawatir Bapak Ibu Bisa Klik Yang Add New Lagi Lalu Klik Yang Add Reference Manual Ya Jadi Bapak Ibu Bisa Menambahkan Metadatanya Misalnya Ibu Atau Buku Kemudian Judulnya Misalnya Kalau Buku Yang Biasa Saya Pakai Adalah Pengantar Komunikasi Kemudian Juga Autors Biasanya Itu Prof Deddy Mulyana Berarti Saya Akan Menuliskannya Mulyana Homa Deddy Tahun Terbitnya Silahkan Dilihat Bapak Ibu Tahun Terbit Bukunya Itu Tahun Berapa Misalnya 2023 Dan Pagenya Yang Kita Pakai Dari Page Berapa Sampai Berapa Misalnya 45 Sampai 50 Yang Kita Pakai Nah Ini Juga Biasanya Kondisional Bapak Ibu Optional Bisa Diisi Bisa Tidak Jadi Tergantung Dari Bukunya Kalau Untuk Pengantar Komunikasi Biasanya Dia Ada Beberapa Edisi Saya Isi Edisi Dua Kemudian Juga City Bandung Misalnya Untuk Kota Terbit Publisher Gramedia Kompas Gramedia Atau Gramedia Saja Kemudian Untuk Month Atau Day Juga Ini Pilihan Lalu Klik Add Entry Nah Seperti Ini Bapak Ibu Nah Jika Kita Akan Melengkapi Kembali Silahkan Dipilih Oh Ternyata Ada Bulannya Ternyata Di kata Pengantar Ada Bulannya Misalnya Silahkan Nanti Dipilih Oh Bulan Mei Kemudian Tanggalnya 18 Ini Bisa Dilengkapi Juga Seperti Ini Kemudian Editornya Juga Silahkan Diisi Kalau Ada Kemudian Juga Ini Bisa Dilengkapi Misalnya Kompas Gramedia Dan Nomor ISBE Nya Silahkan Nanti Dilengkapi Misalnya Nomor ISBE 97 97 97 97 97 99 Yan Nah seperti ini Biasanya nomor ISBN Nanti Otomatis Data dari buku cetak tersebut Sudah bisa Dikelola di Mendeley Ya Kira-kira Seperti itu Untuk Menambahkan Data Nah Untuk Di website Juga Sama Bapak Ibu Jika Bapak Ibu Ingin Menambahkan Berita Misalnya Bapak Ibu Menambahkan Atau Bapak Ibu Dapat Dari Website Dari BPS Badan Pusat Statistik Bps.go.id Nanti Silahkan Bapak Ibu Pilih Yang Webpage Nanti Silahkan Misalnya Ini Data Pekerja Perempuan Di Jawa Barat Tahun 2024 Nanti Authorsnya Ditulis Saja BPS Kemudian Juga Publikasinya Di BPS.go.id Nanti Datanya Tahun Berapa Kemudian Juga Nanti Add Entry Nah Jangan Lupa Nanti Ditambahkan URL-nya Bapak Ibu Di Sebelah Ini Agar Lebih Lengkap Lagi Penulisannya Misalnya Ini .go.id Seperti Ini Nanti Bapak Ibu Bisa Menambahkan URL-nya Jika Bapak Ibu Mencarinya Dari Sebuah Website Pemerintah Atau Dari Website Berita Nah Itu Bisa Juga Ditambahkan Di Add Reference Manual Ya Kira-kira Seperti itu Bapak Ibu Untuk Menambahkan File Di Mendeley Nah Kemudian Bapak Ibu Di Setiap Filenya Ini Bisa Ditambahkan Tag Ya Karena Tadi Kita Di Setiap Di Setiap File Itu Kita Bisa Menambahkan Tag Nah Caranya Nah Kita Tambahkan Di Sini Kita Add Tag Kita Ada Tanda Tambah Di Sini Silahkan Ditambahkan Tag Tag Ini Adalah Keyword Bapak Ibu Jika Bapak Ibu Ingin Memanggil Kembali Dokumen Tersebut Nah Misalnya Ini Tentang Komunikasi Keluarga Kemudian Saya Akan Menambahkan Juga Yang Ini Tentang Komunikasi Keluarga Ini Contoh Ya Bapak Ibu Komunikasi Keluarga Nah Kita Bisa Memfilternya By Tag Nanti Ketika Kita Akan Mencarinya Kembali Nah Misalnya Disini Kita Filter By Tag Nah Ini Sudah Ada Komunikasi Keluarga Nah Sudah Ada Dua File Yang Tadi Saya Beri Tag Tentang Komunikasi Keluarga Kira-kira Seperti Itu Bapak Ibu Untuk Memudahkan Menambahkan Mencari File Kembali Atau Melakukan Retrival Terhadap Dokumen-dokumen Yang Sudah Kita Cari Atau Kalau Saya Biasanya Untuk Memudahkannya Ditambahkan Ke Folder-folder Yang ada Disini Bapak Ibu Jadi Dulu Saya Tentang Artikel Artikel Yang Di Metodologi Penelitian Komunikasi Saya Membahas Juga Tentang Ibu Bekerja Nah Jadi Beberapa File Atau Beberapa Referensi Itu Bisa Saya Gunakan Kembali Karena Saya Membuat Sisi Itu Tentang Ibu Bekerja Tapi Memang Kalau Dulu Ketika Metodologi Penelitian Komunikasi Saya Membuat Artikelnya Tentang Ibu Bekerja Di Sektor Formal Nah Namun Saya Untuk Di Tesis Saya Membahas Tentang Komunikasi Keluarga Ibu Bekerja Di Sektor Informal Atau Domestic Worker Seperti Itu Jadi Ini Ada Kalau Bapak Ibu Ada Irisanya Nanti Akan Lebih Memudahkan Untuk Mengingat Kalau Saya Nanti Disimpannya Berdasarkan Folder Folder Di Menu No Collection Nah Cara Membuat Foldernya Di Menu Collection Ini Silahkan Bapak Ibu Create Collection Nanti Silahkan Ditentukan Akan Memberikan Namanya Apa Misalnya Tugas Satu Atau Tugas Matakuliah Apa Atau Tugas Kelompok Matakuliah Apa Nah Silahkan Dibuat Berdasarkan Nama Tugasnya Lalu Di Checklist Seperti Ini Nanti Otomatis Akan Terbuat Folder Atau Collection Seperti Ini Nah Kemudian Ketika Kita Akan Menambahkan File Ke Folder Tersebut Atau Akan Menambahkan Atau Akan Memasukkan File Ke Folder Tersebut Silahkan Di Checklist Saja Bapak Ibu Seperti Ini Nanti Bisa Klik Menu Organize Lalu Add to Collection Nanti Akan Muncul Collection Nanti Kita Akan Menambahkannya Ketugas Satu Saya Ulangi Bapak Ibu Jadi Ketika Kita Akan Menambahkan Atau Memindahkan File Atau Mengelompokkan File Berdasarkan Nama Foldernya Atau Nama Collection Sesuai Dengan Keinginan Kita Agar Kita Lebih Mudah Mengingatnya Jadi Silahkan Di Checklist Seperti Ini Lalu Diklik Menu Organize Lalu Klik Menu Add To Collection Lalu Klik Collection Yang Tadi Kita Sudah Buat Foldernya Tugas Satu Lalu Klik Add Nanti Otomatis File Tersebut Sudah Ada Di Tugas Satu Sebagai Informasi Kalau Bapak Ibu Menghapus Menghapus File Yang Ada Di Dalam Koleksi Ini Maka Di All References Tidak Akan Terhapus Tapi Jika Bapak Ibu Menghapus Di All References Ini Maka Otomatis Di Koleksinya Akan Terhapus Jadi Hati-hati Jika Bapak Ibu Menghapus File Bapak Ibu Bisa Perhilangan Metadatanya Di All References Ini Memang Tampilannya Akan Seperti Ini Bapak Ibu Semua Yang Ada Di Collection Ini Tapi Kalau Untuk Yang Di Collection Agar Lebih Praktis Misalnya Bapak Ibu Bisa Di Atau Misalnya Saya Membuat Ini Tesis Sebab Satu Ini Semuanya Sudah Ada Di Sini Jadi Membuat Folder By Sesuai Dengan Keinginan Kita Jadi Tadi Fungsi Dasar Dari Mendel Itu Mengompokkan References Sesuai Dengan Keinginan Penulis Nah Bapak Ibu Bisa Membuat Folder Sesuai Dengan Keinginan Bapak Ibu Agar Memudahkan Dalam Pencarian Baik Bapak Ibu Sampai Disini Apakah Ada Pertanyaan Kalau Untuk Yang Undang Undang Bapak Ibu Bisa Klik Disini Bapak Ibu Nanti Pilih Yang Statut Ya Jika Bentuknya Undang Undang Sama Kok Saya Juga Pernah Menambahkan Di Bentar Waktu itu Saya Menambahkan Untang Peraturan Atau Undang Undang Disini Ini Bapak Ibu ILO Konvensi Nomor 189 Mengenai Kerja layak Bagi Pemerintah Ini Juga Regulasi Bapak Ibu Bisa Lihat Ini Cara Penulisannya Seperti Ini Nanti Bisa Dimasukkan VPDF Undang Undangnya Atau Regulasinya Penulisannya Seperti Ini Kemudian Kemarin Juga Saya Menusukkan Apa Yang Nah Ini Hak-hak Pekerja rumah tangga Dan Perlindungan Hukuman Di Indonesia Kalau Ini Artikel Kalau Untuk Statut Bisa Bapak Ibu Kalau Untuk Didastarkan Secara Manual Misalnya Tidak Ada PDF Bisa Bisa Hearing Atau Bisa Statut Jenis Reference Type Silahkan Bisa Semua Jenis Bisa Dikelola Di Mendeley Kira-kira Seperti itu Bapak Ibu Dalam Membuat Folder Di Mendeley Nah Kemudian Kita Akan Coba Kita Akan Mensinkronisasi Antara Mendeley Dengan Wordnya Caranya Bapak Ibu Silahkan Klik Di Menu Tools Ya Kemudian Juga Nanti Ada Insta Mendeley Site For Microsoft Word Ya Silahkan Bapak Ibu Klik Ini Nah Ketika Bapak Ibu Sudah Mengklik Saya ulangi Lagi ya Bapak Ibu Ya Seperti Tadi Kecepatan Nah Bapak Ibu Di Menu Tool Ya Untuk Mensinkronisasi Antara Mendeley Dengan Wordnya Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Klik Menu Tools Kemudian Insta Mendeley Site For Microsoft Word Klik Ini Ya Kemudian Bapak Ibu Nanti Klik Yang Menu Get It Now Ya Klik Menu Get It Now Lalu Silahkan Isikan Email Institusinya Karena Karena Saya Sudah Ada Jadi Saya Nanti Takutnya Double Double Bapak Ibu Takutnya Error Jadi Silahkan Bapak Ibu Diketikan Email Institusinya Lalu Klik Sign In Ya Kemudian Nanti Ketika Klik Menu Sign In Nanti Akan Ada Tampilan Mendeley Di Word Nah Untuk Melakukan Pengecekan Apakah Mendeley Sudah Terintegrasi Dengan Word Apakah Berhasil Atau Tidak Silahkan Bapak Ibu Ke menu Referensis Ya Kemudian Nanti Bapak Ibu Nanti Biasanya Masuk Lagi Bapak Ibu Kalau Pertama Kali Melakukan Sinkronisasi Antara Mendeley Dengan Microsoft Word Ya Silahkan Nanti Bapak Ibu Cek Di menu Referensis Apakah Sudah Ada Mendeley Site Seperti Ini Atau Ya Atau Bisa Bisa Bapak Ibu Klik Di Microsoft Word Bapak Ibu Klik Menu File Kemudian Dan juga Yang ini Klik Get Add In Nah Bapak Ibu Silahkan Di sini Cari Mendeley Jika Di situ Tidak Berhasil Yang tadi Biasanya Saya juga Lewat Sini Nah Ini Langsung Add Saja Mendeley Site Ada Langsung Di Klik Add Seperti Ini Lalu Continue Ya Silahkan Bapak Ibu Bebas Jadi Ada Dua Cara Yang Pertama Dari Tools Lalu Klik Insta Mendeley Site For Microsoft Word Atau Bapak Ibu Buka Word Lalu Klik Di menu File Ada Get Add In Nanti Pilih Mendeley Site Lalu Nanti Klik Add Nah Seperti Ini Bapak Ibu Nanti Klik Continue Saja Nah Berhasil Atau Tidaknya Mendeley Sudah Tersinkronisasi Ke Word Silahkan Bapak Ibu Cek Di menu Reference Kemudian Juga Nanti Bapak Ibu Klik Yang Mendeley Site Ini Nah Jika Baru Pertama Kali Biasanya Harus Login Terlebih Dahulu Jadi Untuk Yang Baru Pertama Kali Menggunakan Mendeley Agak Ribet Bapak Ibu Karena Apa-apa Login Apa-apa Masuk Ke Password Belum Lagi Kalau Outlook Harus Verifikasi Ke Authenticator Agak Ribet Memang Tapi Kalau Bapak Ibu Itu Hanya Untuk Step Pertama Saja Tapi Kalau Untuk Berikutnya Bapak Ibu Bisa Langsung Masuk Masuk Saja Seperti Ini Karena Saya Sudah Sering Menggunakan Mendeley Untuk Tugas-tugas Kuliah Nah Bapak Ibu Bisa Coba Membuat Citasi Menggunakan Mendeley Nah Misalnya Saya Akan Membuat Pendahuluan Misalnya Kita Akan Berdasarkan Misalnya Saya Akan Menuliskan Data Data BPS Saya Memang Ada Pernyataan Seperti Ini Berdasarkan Data BPS Pekerja Perempuan Di Jawa Memiliki Angka Kedua Terbesar Se-Indonesia Nah Itu Saya Juga Harus Ada Itu Kan Ketika Kita Menyetakan Seperti Itu Berarti Harus Ada Datanya Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Nanti Kalau Datanya Dari Sini Didapatnya Silahkan Bapak Ibu Nanti Klik Di Sini Kemudian Juga Nanti Klik Yang Insert Citation Nah Nanti Nanti Akan Otomatif Mendele Menuliskan Seperti Ini Kemudian Nanti Kita Akan Menuliskan Pernyataan Lain Nah Kemudian Juga Nanti Kita Harus Mencantumkan Juga Citasinya Seperti Ini Lalu Klik Insert Citation Nah Nanti Banyak Akan Ada Banyak Citasi Dan Lain Lain Atau Jika Bapak Ibu Melakukan Parafrase Misalnya Dari Dibuat Menjadi Satu Paragraf Dari Dua Artikel Bapak Ibu Bisa Diklik Saja Seperti Ini Klik Dua Kali Seperti Ini Lalu Insert Citation Nah Jadi Bapak Ibu Sudah Melakukan Parafrase Dari Dua Sumber Yang Ada Disini Ya Seperti Itu Kemudian Juga Nanti Ketika Di Daftar Pustaka Atau Di Referensi Bapak Ibu Ketika Nanti Di Akhir Penulisan Bapak Ibu Silahkan Klik Yang Menu Tiga Titik Disini Ada Tiga Titik Disini Lalu Klik Insert Bibliography Lalu Klik Continue Nah Secara Otomatis Nanti Mendeley Akan Menuliskan Daftar Pustaka Seperti Ini Ya Bapak Ibu Nah Kalau Misalnya Datanya Dua Kali Dipakai Itu Tidak Akan Jadi Dua Kali Di Daftar Pustak Bapak Ibu Karena Mendeley Sudah Bisa Mendeteksi Citasi Yang Double Double Citasi Jadi Di Dasar Pustak Tetap Akan Dituliskan Satu Jadi Seperti Ini BPS 2024 Tidak Akan Jadi Dua Kali Dituliskannya Disini Tapi Hanya Satu Kali Saja Dan Ini Akan Diurutkan Secara Otomatis By Abjat Pengarangnya Seperti ini Baik Bapak Ibu Apakah Ada Pertanyaan Kalau Ada Pertanyaan Ini Dari Bapak Yohendi Untuk Grup Itu Nanti Pak Kita Akan Praktekan Setelahnya Jadi Grup Itu Untuk Kita Membuat Grup Dengan Teman-teman Misalnya Bapak Ada tugas Kelompok Kita Bisa Membuat Grup Jadi Beda Pak Kalau Collection Itu Lebih ke Folder Kalau Grup Itu Kita Membuat Grup Dengan Teman-teman Kita Agar Kita Bisa Sharing Library Di Mendeley Nah Kemudian Bapak Ibu Apakah Sampai Sini Ada Pertanyaan Bapak Ibu Membuat Citasi Dan Dasar Bibliografi Dan Sebagai Informasi Bapak Ibu Citasinya Juga Bisa Di Setting Bapak Ibu Citation Setting Nanti Biasanya Untuk Default Di Mendeley Adalah Citasi Di Style APA Nah Tapi Kalau Bapak Ibu Akan Menulis Atau Di Jurnalnya Mengharuskan Dengan Style Citasi Yang Berbeda Nanti Bisa Di Citation Citation Style Misalnya Menggunakan Vancouver Atau IEEE Atau Amerika Nanti Ini Bisa Otomatis Nanti Bisa Update Citation Style Seperti Ini Jadi Citation Style Bisa Di Ubah Bapak Ibu Sesuai Dengan Kebutuhan Baik Sampai Sini Apakah Ada Pertanyaan Sebelum Saya Oh Maaf Bapak Ibu Banyak Ada Tampilan Hitam Hitam Ya Bu Apakah Masih Bapak Ibu Masih Sekarang Ibu Masih Satu lagi Bu Ini Masih Ada Soalnya Oh iya Jadi Kayaknya Yang dari Zoomnya Pak Apa Namanya Kayak Apa Fitur Zoomnya Baik 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 Puntan Dari Pak Yunus Belum Terjawab Mungkin ya Bu Yang mana Bu Puntan Yang Referensi Berbentuk Undang-Undang Atau Peraturan Pemerintah Seperti Apa Tadi Kebetulan Sudah Dijawab Ibu Jadi Saya Berikan Contoh Yang Ini Bu Nah Ini Kebetulan Saya Memakai Contoh Regulasi Atau Statuta Juga ya Di ILO Saya Ngambilnya Di ILO Nanti Penulisannya Seperti Ini Ya Bisa Hearing Atau Bisa Statut Nanti Untuk Penulisannya Oke Siap Nah Ini nanti Dipilihnya Hearing Atau Statut Silahkan Sesuai Dengan Kebetuhan Tapi Saya Lebih Supanya Yang Hearing Karena Kalau Statut Agak Beribet Untuk Pengisian Identitasnya Kira-kira Seperti itu Nanti Untuk Yang Reference Manual Juga Bisa Di Reference Type Bisa Di Statut Atau Di Hearing Baik Nah Seperti itu ya Bapak Ibu Jadi Kita Sampai Tadi Ke Penulisan Dari Mulai Penambahan File Kemudian Juga Dari Komputer Kemudian Juga Bagaimana Kita Menambahkannya Secara Manual Kemudian Bagaimana Kita Menambahkan Folder Juga Sesuai Dengan Keinginan Kita Silahkan Nanti Create Collection Kemudian Nah Kemudian Yang Group Tadi Ada Bapak Siapa Yang Bertanya Yang Bedanya Untuk Collection Dengan Group Itu Apa Kalau Group Ini Kita Akan Membuat Atau Membentuk Group Membuat Library Bareng-bareng Sesama Group Yang Ada Di Mendeley Bapak Jadi Kita Bisa Kolaborasi Dalam Melakukan Penulisan Nah Caranya Silahkan Ini Create Group Misalnya Nama Groupnya Adalah Tubas Besar Mata Kuliah Mancom Misalnya Management Komunikasi Nah Lalu Klik Yang Checklist Ini Nah Nanti Kan Akan Tertambah Groupnya Kemudian Nanti Kita Harus Melakukan More Action Ya Nanti Ada Menu Nanti Silahkan Klik Yang Manage Group Ya Lalu Invite Member Nah Nanti Membernya Harus Yang Memang Sudah Memiliki Akun Demand Delay Email Ya Misalnya Ada Yang Mau Ngasih Email Nya Kepada Saya Nanti Agar Bisa Lihat Ada Notifikasi Atau Tidak Ada Yang Mau Menjadi Sukarela Untuk Memberikan Email Oh Maaf Apa Apa Ini Oke Apakah Oke Pak Pak Andi Dulu Ya Nah Ini Kita Akan Menambahkan Email Kalau Di Kalau Di Zoom Oke Saya Harus Menjadi Andi Teguh Imawan At Telkom Eh At Kudem Kudem Telkom University Kud Aja Dot Id Kemudian Kita Akan Tambahkan Lagi Kemudian Ada Bu Fitri Ya Nah Kita Saya Akan Kirim Send Invite Nanti Silakan Bapak Ibu Cek Di Email Apakah Ada Email Notifik Ada Email Undangan Dari Saya Atau Tidak Silakan Pak Andi Teguh Bapak Yuhendi Dan Bu Fitri Di Cek Ya Pak Apakah Ada Atau Tidak Kalau Misalnya Ada Atau Tidak Adanya Nanti ke Baris Saya Ya Pak Ada Ya Pak Jadi Itu Bapak Kita Bisa Sharing Atau Kita Bisa Kolaborasi Dalam Penulisan Ya Di Jadi Ketika Bapak Menambahkan File Di Di Library Sana Nanti Saya Juga Bisa Melihat Jadi Kita Punya Library Mendeley Barang-barang Di Group Dengan Nama Tubes Mancom Seperti Itu Bentar Ya Bapak Ibu Saya Stop Share Terlebih Dahulu Nah Bapak Ibu Kita Di Mendeley Juga Bisa Melakukan Pencarian Artikel Bapak Ibu Jadi Kita Bisa Mencari Artikel Ya Dari Library Library Mendeley Yang Ada Di Seluruh Dunia Ya Nah Caranya Adalah Seperti Ini Bapak Ibu Serinta Di Di menu Tools Ya Bapak Ibu Silahkan Nanti Ada Search For Articles Online Ya Silahkan Di Klik Yang Ini Nanti Kita Akan Terhubung Ke Websitenya Mendeley Ya Kemudian Nanti Silahkan Bapak Ibu Search Artikel Yang Dibutuhkan Misalnya Tentang Business Management Lalu Klik Search Saja Nah Nanti Otomatis Bapak Ibu Bisa Melihat Atau Langsung Bisa Sign PDF Ini Sign In Terlebih Dahulu Bapak Ibu Bapak Ibu Bisa Sign In Terlebih Dahulu Ini Sudah Sign In Seperti Ini Nanti Bapak Ibu Bisa Langsung Melakukan Add to Library Bisa Langsung Tersinkronisasi Dengan Library Atau Bisa View PDF Dan Kita Juga Bisa Melihat Sudah Berapa Kali Artikel Ini Disitasi Nah Ini Bagus Bapak Ibu Sudah 227 Sitasi Nah Ini Berarti Artikelnya Bagus Berkualitas Ini Bisa Langsung Add to Library Bisa Langsung VPDF Nya Juga Kita Bisa Lihat PDF Nya Agak Lama Ini Tapi Ini Sudah Langsung Add to Library Aja Add to Library Kemudian Juga Ini Kita Bisa Melihat Artikel Artikel Yang Berkorelasi Atau Relate Dengan Judul Ini Kita Klik Relatenya Apa Saja Ini Juga Ada Alternatif Artikel Artikel Yang Memang Berkorelasi Dengan Artikel Yang Ada Disini Jadi Cukup Memudahkan Bapak Ibu Dan Ini Juga Rata-rata Open Access Bapak Ibu Bisa Juga Memfilter Apakah Tahun Tahun Berapa Yang 2023 Saja Misalnya Kemudian Juga Apakah Bentuknya Journal Atau Conference Atau Book Section Atau Generic Atau Book Kemudian Juga Ini Juga Bisa Di Filter Nama Jurnalnya Kemudian Juga Akses Tab Yang Open Access Misalnya Ini Juga Bisa Di Filter Mendeley 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 Bisa Terhubung Dengan Koleksi Koleksi Yang Ada Di Library Mendeley Orang Lain Karena Mendeley Ini Sudah Website Based Sudah Online Jadi Alhamdulillah Itu Bisa Membantu Juga Bapak Ibu Ini Kita Bisa Lihat Ini Yang Tadi Ditambahkan Dari Mendeley Articles Online Jadi Kita Bisa Cek Disini Sudah Tersinkronisasi Seperti Oh iya Bapak Ibu Sebagai Informasi Kadang Terkadang Di Mendeley Itu Belum Terupdate Antara Yang Di Word Karena Biasanya Ada jeda Beberapa Detik Atau Satu Menit Tapi Jika Bapak Ibu Belum Tersinkron Nanti Silahkan Bapak Ibu Klik Ini Saja Kalau Misalnya Bapak Ibu Akan Menambahkan File Nah Saat Itu Juga Akan Ditambahkan Ke Tulisannya Bapak Ibu Nah Nanti Kalau Saya Belum Ada Silahkan Bapak Ibu Klik Yang Ini Nanti Otomatis Dokumen Dokumennya Sudah Tersinkronisasi Nah Ini Yang Tadi Baru Ditambahkan Jadi Sudah Ada Di Atas Atau Jika Bapak Ibu Ingin Mencarinya Agar Lebih Mudah Di Karena Ini All Reference Ini Bisa Bapak Ibu Klik Yang Berdasarkan Collection Tadi Misalnya Saya Akan Mencarinya Hanya Di Folder Tesis Bat Satu Saja Jadi Akan Memudahkan Juga Atau Bisa Dicari By Namanya Nah Kayak Misalnya Chandra Asuti Dicarinya By Nama Saja Misalnya Chandra Ini Juga Bisa Nah Seperti Ini Ini Bisa Memudahkan Seperti Itu Bapak Ibu Jadi Kalau Misalnya Belum Tersinkronisasi Antara Mandalay Library Dengan Word Silahkan Bapak Ibu Sinkronis Ini Saja Baik Ada Pertanyaan Lagi Bapak Ibu Mohon Izin Bulu Waktunya Tinggal Tiga Menit Lagi Siap Kalau Tidak Ada Pertanyaan Berarti Sudah Selesai Siap Saya Izin Stop Share Terlebih Dahulu Baik Bapak Ibu Kalau Tidak Ada Pertanyaan Saya Akhiri Terima Kasih Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Dan Kalau Misalnya Bapak Ibu Masih Delay Silahkan Bapak Ibu Menghubungi Admin Kami Nanti Informasinya Akan Diteruskan Ke saya Biasanya Nanti Akan Kami Balas Cepat Terima kasih Atas Kesempatannya Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Wassalamualaikum Wb Dan Saya Kembalikan Kepada Moderator Ibu Ajeng Waalaikumsalam Wb Hatun Nuhun Bulu Untuk Sharing Sangat Bermanfaat Sekali Untuk Teman-teman Mahasiswa Magister Sedang Mengambil Tugas Akhir Bapak Ibu Bisa Dimanfaatkan Sebaik Mungkin Baik Bapak Ibu Untuk Pertanyaan Ataupun Masih Ada yang Ingin Disampaikan Boleh Langsung Menghubungi Contact Person Yang Sudah Dishare Sama Bapak Ibu Terkait Kendala Apapun Tentang Medley Maupun Tentang Similarity Checker Oke Bapak Ibu Untuk Sesi Di Pagi Hari Ini Dicukupkan Terlebih Dahulu Namun Sebelum Saya Tutup Mohon Izin Bulusi Ini Ada Sertifikat Dari Kami Panitia Untuk Bulusi Yang Sudah Sharing Hat Tentang Ibu Mohon Untuk Diterima Sertifikatnya Terima Kasi Banyak Bu Ajeng Dan Pro DNM Terima Kasi Terima Tentang Tentang Bapak Ibu Untuk Recording Nanti Nanti akan Kami Share Juga Ke FM Official Jadi Ataupun Di kelas Masing-masing Bapak Ibu Jadi Mohon Untuk Dipantau Selalu Materi Dan Juga Recording Oke Bapak Ibu Untuk Sesi Di Pagi Hari Ini Kita Cukupkan Terlebih Dahulu Jangan Lupa Bapak Ibu Mengisi Absensi Link Kehadiran Sebagai Bukti Bapak Ibu Hadir Di Industrial Expert Week Di sesi Pagi Hari Ini Dan Jangan Lupa Juga Besok Masih Ada Bapak Ibu Hari Selasa Rabu Kamis Jumat Jadi Bapak Ibu Pastikan Selalu Hadir Karena Itu Menjadi Syarat Kehadiran Bapak Ibu Di Perkuliahan Maupun Di Presensi Nanti Dipantau Dulu Bapak Ibu Untuk Presensinya Akan Kami Share Di Kolom Chat Zoom Oke Baik Bapak Ibu Dicukupkan Terlebih Dahulu Mohon Kata Apabila Ada Salah Masalah Ataupun Kehilapan Di Sesi Pagi Hari Ini Saya Cukupkan Dan Terima Kasih Untuk Semuanya Yang Sudah Hadir Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Bertemu Besok Kembali Bapak Ibu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Atunuh Ring Absensinya Mbak Yang DA Rekom Kata Pak Itu Ada Revisi Ring Absensinya Nanti akan Dari Hadiran Zoom Dari Recording Oh dari Recording Aja Ya Oh berarti Tidak pakai Harus Dari Lain Lain Ya Betul Bapak Oke Makasih Mbak Thank you Terima kasih Bapak